Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudaraku sebangsa setenai yang kami cintai, yang kami banggakan Dimanapun Anda berada, Alhamdulillah Pada kesempatan yang berbahagia ini bisa menyapa saudara-saudaraku semua Sahabat-sahabatku semua Banyak sekali saudara-saudara kita yang menolak acara Haul Solo Ya bulan ini, Oktober Mengapa Haul Solo itu ditolak? Ini salah satu alasan yang harus kita pegang teguh Jadi begini loh Mengapa istilah Haul Solo harus ditolak? Alasan yang pertama Haul itu kan merujuk pada istilah kematian seseorang Haul satu tahun berarti durasi kematian seseorang itu satu tahun Haul yang kedua berarti dua tahun dan seterusnya Jadi Haul itu merujuk pada istilah kematian seseorang Sedangkan kata Solo merujuk pada komunitas Solo Raya untuk skala besar Dan merujuk pada masyarakat Surakarta skala kecilnya Dan untuk konteks ini mereka tidak meninggal Bahkan makin hidup dan berkembang Faktanya kan seperti itu Jadi istilah Haul Solo untuk konteks ini tidak relevan Bahkan kontradiktif Jadi jelas istilah Haul Solo pantas ditolak Itu alasan yang pertama Terus alasan yang kedua Pada kegiatan Haul Solo pada kenyataannya untuk memperingati meninggalnya Ali bin Muhammad Al-Habsi Pemuka agama Islam yang hidup, meninggal dan digubur di Yaman Hidup dan kiprahnya tidak ada kaitannya dengan masyarakat dan kota Solo Jadi bagi masyarakat Solo Raya Kegiatan Haul Al-Marhum Ali bin Muhammad Al-Habsi Tidak relevan dengan mereka Dan penyematan istilah Haul Solo menjadi tidak tepat adanya Itu alasan yang nomor dua Terus alasan yang nomor tiga Demikian pula dengan adanya kenyataan Bahwa Haul itu dilaksanakan di kota Solo Oleh sebuah keluarga keturunan Al-Marhum Ali bin Muhammad Al-Habsi Tidak menjadikan hal yang tepat Bahwa Haul Al-Marhum Ali bin Muhammad Al-Habsi disebut sebagai Haul Solo Hal apa yang menjadikan mereka para keluarga penyelenggara Haul tersebut Pantas sebagai representasi kota masyarakat Solo Sehingga kegiatan Haul tersebut layak disebut Haul Solo Alasan yang ketiga Terus alasan yang nomor empat Ali bin Muhammad Al-Habsi bukan seseorang yang termasuk pepunden bagi masyarakat Solo Istilah Haul Solo lebih tepat dinisbatkan kepada tokoh yang menjadi pepunden Atau leluhur kehidupan masyarakat Solo Raya Kota Surakarta Jadi jangan merampas makna Haul Solo Yang tidak sesuai haknya Kecuali jika Anda memang seseorang penjajah Yang gemar merampas hak milik orang lain Masyarakat Solo dan kota Surakarta Tidak layak diabolisi oleh sebuah keluarga kecil Yang tidak ada sangkut pautnya Dengan kesejaran kota Surakarta Atau masyarakat Solo Melalui sebuah kegiatan Haul Seseorang yang dinisbatkan kepada masyarakat Solo Maka nomen klatur Haul Solo Mantas ditolak oleh masyarakat Solo Dan mereka-mereka yang mencintai Solo Sebagaimana benarnya sejarah masyarakat dan kerajaan di Solo Tambahan catatan Haul wilayah kota Kabupaten itu Domenya Al-Hikmat Dengan pesantren Al-Fikroh Kewaji Ahmad Kasori Al-Kisabi Surabaya Kenapa Ba'alwi mudah mengklaimnya Lagipula Haul wilayah tersebut pastinya diprioritaskan Mendoakan para awliya, ulama Hingga masyarakat yang sudah wafat di wilayah tersebut Ini lucu Kalau Haul Solo kok mendoakan ulama kiyaman Cobalah kita berpikir kritis Aneh kan? Aneh Makanya hari ini kita harus cerdas Hari ini kita harus kritis Jangan sampai Momen-momen Seperti Haul Solo ini dijadikan alat Oleh mereka untuk menguasai sebuah kota Yang ada di Nusantara Yang mana mereka tidak punya Ambil jasa Terima kasih Tetap untuk yang ada mati Nusantara milik kita Assalamualaikum Wr. Wb